Halo, Halo Bola Sporter, ketemu lagi sama gue, Wiwit. Liga Italia 2020 akan dimulai lagi per tanggal 20 Juni, kita akan melihat lagi Liga Italia yang sudah berhenti cukup lama nih, selama hampir 3 bulan karena krisis COVID-19, dan tentunya banyak yang sudah menunggu-nunggu bagaimana nih penyelesaian dari Liga Italia, karena waktu dihentikan tuh lagi ketat-ketatnya persaingan antara Juventus dengan Lazio di puncak klasemen, dan cuma dibedakan kalau tidak salah satu poin ya antara kedua tim ini, jadi akan sangat menarik apabila nanti Liga Italia dilanjutkan lagi siapa nanti akan juara, kemudian bagaimana kondisi Liga Italia nanti setelah dimulai lagi, ini gue gak akan sendiri bahasnya, karena rame-rame lagi nih, seperti waktu kita bahas Liga Inggris dan Liga Spanyol. Orangnya masih sama, bajunya juga masih sama, tapi ada yang udah ganti sih. Ada beri, beri, ian, dan bang Wesley, komentator andal kita. Ini kebetulan nih, semuanya beda-beda nih timnya nih, beri ini interesting, ya beri ya? Iya, kalau Mangwes kan Juventus, ya gue udah ketahuan lah siapa, ian nih, ian, ian sih kayaknya Juventus juga sih kayaknya. Iya, ian? Lazio aja maksud biar beda. Oh, Lazio. Parma dia, ian. Iya, teman-teman, ini kan Tiga Italia mau dimulai lagi tanggal 20 Juni, tapi dia akan didahului dulu sama Coppa Italia, tanggal 12-13 Juni dan tanggal 17 Juni finalnya. Jadi ini sama seperti Spanyol kali ya, karena Liga Italia juga dikebut. Coppa Italia diselesaikan dulu, karena kebetulan sudah sampai di semifinal kemarin, leg pertama, sebelum kompetensi dihentikan. Dan hanya tiga hari setelah final Coppa Italia, langsung main di Liga Italia. Ya, Liga Italia langsung bermain lagi, dan jadwalnya juga hampir setiap hari nih bermain nih. Hampir sama kayak di Spanyol. Nah, mungkin Beri dulu deh, gantian deh. Beri, gimana lihat pendapatan tentang Liga Italia dimulai lagi nih? Ya, pastinya di satu sisi, apa ya, kenang lah bisa ngeliat tim-tim kembali berlagi di lapangan. Apalagi khususnya Lazio kali ya, yang benar-benar semeringah lah menyambut Liga Italia kembali lagi. Sebenarnya kan mereka salah satu tim yang sangat vokal ya, menuntut. Mereka sempat ada wacana seri A bakal dihentikan lah, segala macem. Tapi presidenya itu si Claudio Lott itu benar-benar paling vokal lah. Bahwa Liga Italia itu harus wajib dilanjutkan. Soalnya kasihan juga nih, harus dilanjutkan. Soalnya kasihan juga kalau dibatalin ini kayak kekayaan hasil mereka tahun 1914-1915 gitu. Mereka punya peluang besar buat juara, cuman disetup gara-gara Perang Dunia I tuh. Jadi gagal. Terus ada juga pernah tuh kejadian tahun 1970-an atau berapa gitu. Sama juga mereka jadi kandidat kuat juara, cuman ada wabah-wabah yang menyebarok gitu. Akhirnya batal juga. Nah sekarang masa mau yang ketiga kalinya. Akhirnya juga kalau iya. Iya, soalnya kan ini peluang terbesar mereka setelah terakhir kali juara tahun 99-2000. Musim-musim tahun 99-2000 itu. Sebetulnya kalau gue bilang ya. Misinya cuma satu poin. Sampai satu poin. Kalau misalnya kemarin 3 kali nggak dihentikan itu ada kemungkinan sih Lazio bisa nyalip di Ventus tuh. Karena memang mereka lagi on fire banget waktu itu ya. Mereka tupet beberapa pertanyaan selalu menang. Empat ya Beruntun. Selalu menang. Udah gitu mereka terakhir empat Beruntun. Beruntun. Iya, terakhir empat Beruntun. Terus si strikernya itu kan ngegolip terus. Terus si mobilnya itu. Si mobilnya itu. Udah gitu. Kayaknya. Tersubur lagi ya di Eropa. Udah gitu head to head mereka menang kan. Menang lawan Juventus. Head to head atas Juventus juga menang. Terus di Super Copa juga kan mereka menang juga. Jadi memang lagi-lagi pede banget. Iya, maki Lazio. Tapi kok gue nggak yakin Lazio-nya Wid ya. Karena pertama mereka beruntung Liga diberhentikan karena COVID. Kalau melawan Atlanta dalam kondisi normal. Atlanta kan sampai Desember kalau nggak salah. Itu kan di statistiknya mereka tim paling produktif. Melepaskan tembakan ke gawang-gawan di Eropa kan Atlanta. Gaya mainnya itu benar-benar bukan gaya Italia. Kita nonton kayak serangannya itu benar-benar rajin banget gitu loh. Gaya bermain Atlanta. Abis itu Lazio lawan Fiorentina. Fiorentina memang lagi jelek-jeleknya lah di peringkat 13 ya. Tapi Fiorentina sejarahnya kan selalu menyulitkan si Lazio. Meskipun dalam kondisi sekarang ini nggak bagus. Nah, kalau dua pertandingan ini mereka gagal menangkan. Repot bagi si Lazio. Beruntungnya memang ada COVID ini mereka berhenti. Kalau nggak, Atlanta bisa menjaga mereka. Prediksi gue gitu loh. Agak beda dikit. Juventus yang ngomong soalnya. Iya, Atlanta soalnya juga lagi on fire juga sih. Waktu kompetisi identikan ya. Mereka di Liga Champion juga menyingkirkan Valencia. Walaupun disertai dengan mereka menyebarkan virus Corona barangkali ya. Ke Spanjok. Itu ternyata pelatihnya kena Corona. Ternyata nggak ngaku. Nggak ngaku belakang kan. Dia nyangka sakit biasa ternyata kayaknya sih gejala aja sih gejala Corona. Iya, lagi-lagi kan yang berbicara nanti lagi-lagi mental ya. Kalau bicara soal mentalitas juara, ya pasti lagi Ventus lebih lebih. Cuma Lazio kan mereka punya rasa lapar ya. Para pemainnya emang lagi berada di titik motivasi tertinggi buat meraih gelar sih. Lagi-lagi bicara mental sih nanti akhir. Ini kita nanya Ian dong. Ian kan tadi yang bilang mau bela Lazio nih. Gimana Ian? Ini udah di telikung sama Beria sama Wesley banget sih. Ventus katanya lebih punya peluang luara nih. Gimana ya? Sebenernya Mas Witt, kalau ngeliat dari statistik yang ada nih. Lazio tuh banyak yang lebih unggul dibandingkan Juventus Mas Witt. Contoh, dari yang paling sederhana ya. Kalau dari jumlah gol. Lazio aja bisa nyetak 60. Juventus cuma 50. Udah ketinggalan 10 gol. Terus tadi berbicara martial shots. Emang bener kata Bang Witt. Atalanta paling mengerikan di Eropa kan. Total mereka melepaskan 376 shots. Dan mereka jadi tim yang paling tajam di serial musim ini. 70 gol. Tapi kekurangan Atalanta lini belakangnya bocor Mas Witt. Mereka tuh dari seluruh tim yang ada di 4 besar. Mereka yang paling banyak kebobolan 34 kali. Sedangkan. Kalau dari segi tembakan. Lazio menang lagi nih dibandingkan Juventus. 326 berbanding 315. Kalau dikerucetin lagi ke shots on target. Lazio 195. Juventus 184. Terus Lazio selain jago nyerang Mas Witt. Itu linip pertahanannya paling kuat di Itali. Mereka cuma kemasukan 23 kali. Nah inilah kunci terakhirnya nih. Menurut gue nih diadu top scorer ini nih. Ciro Immobile bisa-bisanya ngalahin pemilik 5 bolon d'or sekelas Ronaldo. Karena Immobile mimpin 27 gol. Ronaldo tertinggal 6. Jadi semoga aja Immobile bisa terus konsisten ya Mas Witt. Ditambah strateginya Simone Inzaghi. Gue yang ketopi sih buat musim ini. Jadi daripada bosan dengan Juventus mulu. Lazio aja deh. Nah sama-sama. Gue juga sama lah. Lazio juga. Ya itu tadi. Kalau misalnya Liga Itali nanti kan bisa kemarin Lazio nyalip Juventus. Dan dalam head-to-head terakhir juga Lazio juga. Kayaknya sih udah gak takut lagi nih sama Juventus. Udah termenang. Menangnya menang lebih lagi menang 3-1. Jangan lupa Witt. Juve kan sempet mengalami masa filosofi. Yang membuat mereka pelan-pelan memulai. Jadi mereka jangan melukai hati lawan. Jadi mereka memberikan harapan-harapan dulu. Lazio, Atlanta. Dikasih-kasih dulu. Asal jangan Inter atau Milan yang menempel mereka. Nah itu dikasih dulu. Fur dulu. Fur dulu. Kalau Inter kebalikannya. Mereka lukanya belakangan. Jago dulu gitu. Mereka tiap musim jadi penantang tertutup. Udah ada ketinggalan nih Gar ya. Maksudnya udah gak kayak di awal musim. Di awal musim kan... Ya begitulah. Tapi sekarang udah ketinggalan. Dan poin dari Juventus sih. Joklatnya agak berat nih buat Inter. Di awal musim Inter mainnya enak loh dirinya. Ya gitu. Dari beberapa prediksi yang udah kita lakukan. Lagi-lagi ya. Faktor. Apa kedodoran di akhir-akhir tahun. Awal tahun tuh emang bener-bener. Udah jadi inilah. Masalah yang belum terobat ini. Setelah era-era OC Mourinho. Penyakitnya gitu banget. Berapa tahun nih? Masalahnya karena... Udah begitu penyakitnya. Ya sejak itu aja. Sejak era Mourinho lah. Selepas itu. Iya, iya, iya. Ini kalau kita bicara satu tim besar lagi nih. AC Milan. Tim besar nggak sih? Masih bisa. Eh, udahan ya. Kita udah ngosong ngomong 9 lagi. Besar loh. Besar. Cicilannya. Cicilannya besar. Ini kalau kita bicara AC Milan. Kalau menurut gue sih memang. Mungkin mereka adalah salah satu yang sebaiknya berharap. Liga Italia malah berhenti. Karena mereka... Berhentiin. Iya. Iya benar. Mereka tuh salah satu yang paling itu loh. Paling pro loh. Liga Italia disetop. Iya. Palingnya waktu mereka rapan tuh. Palingnya up 10 lah. Mereka nggak terlalu ketara banget. Kalau pengen Liga Italia berhenti. Tapi kayaknya sih kalau lihat kondisinya sekarang. AC Milan nih. Gawat juga nih. Liga Italia dimulai lagi. Karena mereka di beberapa pertandingan pertama tuh. Lawan tim-tim kuat semua tuh. Ada Lazio, Juventus. Kemudian Roma, Napoli. Kemudian celakanya kan sih. Ini cedera sih. Selatan Ibrahimovic. Jadi beberapa pertandingan pertama. Yang juga main. Kemudian kalau lihat kelas kalian. Sebetulnya waktu Liga Italia dihentikan juga. Milan juga ketidak dalam kondisi yang bagus. Mereka kalah dari Hellas Verona di kandang sendiri. Kemudian katanya sih kalau misalnya Liga Italia pakai cara Liga Perancis. Dia ambil rata-rata poinnya. Itu malah mereka ada di bawahnya Hellas Verona sama Parma. Nggak lolos lagi ke kompetis yang terpulsi Eropa. Memang udah. Apas banget dah hasilnya. Tapi kalau kita ngomong-ngomong. Bayangkan. Kalau laku-laku memikirkan manajemen keuangan. Kalau mereka nggak ke Eropa. Bayangin sponsor nilainya berkurang. HCR TV. Jumlah pertandingan. Otomatis jumlah tiket yang masuk ke dalam manajemen. Kebayang. Terus musim depan. Musim berikutnya mau beli pemain siapa. Mempinjam pemain pros. Iya memang udah turun bang. Kualitas apa. Standarnya. Jadi memang udah nggak bakal nyari bintang lagi. Kalau asli laki. Jadi belinya itu kayak Ismail Benazir. Kayak gitu-gitu. Nanti mudah-mudahan jadi bagus. Sekarang kan Benazir lagi di. Di bincang kebocotok. Sik. Yang besar dimilang apanya dong? Menciptakan bintang. Menciptakan bintang. Menciptakan bintang. 2-2 nih berarti ya skornya ya. Juve ada 2 yang megang. Lazio ada 2 nih. Yang megang nih. Tapi. Jangan Juve lagi lah. Kalau menurut gue udah 8 kali berturut-turut. Gak ada urusannya. Bosun lah. Juve bosun. Gak ada urusannya. Ya saatnya untuk. Mendorong peringkat ketiga. Ke atas lagi. Ke naik lagi. Lu siapa tau bisa jadi ini kan. Apa. Kan tadi eh seperti yang. Udah kita bahas di video sebelumnya tuh. Yang terkuat tuh. Yang bisa adaptasi juga siapa tau. Inter Milan kan kayaknya yang paling. Lebih-lebih awal tuh. Alatihannya lagi kan setelah karantina tuh. Siapa tau mereka lebih-lebih kompak kan. Bisa lebih ada tafsir lagi. Ya sama sebenernya. Oh udah gitu fakta menarik nih. Nah. Fakta menariknya selama. Ya kalau berkaca dari bundes 3. Yang udah dimulai lebih dulu. Ternyata. Kehadiran. Ketidak hadiran penutup itu emang. Ngaruh banget tuh. Sama hasil akhir yang diperoleh klub. Jadi tim-tim yang biasanya jago kandang. Itu. Kedodoran. Saat harus menjamu tamunya. Soalnya cuman dari. Sejak. Sejak Sabtu kemarin itu. Di bundesliga tuh. Cuman 10 kemenangan dari 46. Pertandingan kandang. Artinya cuman 21. 21,7 persen. Itu garansi kemenangan kandang. Iya. Iya betul. Tim Ho. Iya. Makanya kan. Iya makanya ini jadi tantangan banget kan. Bagaimana tim-tim tampil. Tanpa didukung supporter sendiri. Itu dia makanya. Salah satu faktor adaptasi yang bakal berpengaruh tuh. Seperti itu contohnya. Untungnya AC Milan sepi. Nontonnya kemarin ya. Garangnya. Sudah biasa. Oke oke oke. Ya mula supporter. Itu tadi. Bahasan kita tentang Liga Itali. Keliatannya memang Juventus dan Lasio akan bercaing. Sampai akhir nanti. Untuk penumpukan gelar juara. Kalau Juventus juara berarti berapa kali biar? 9 kali berturut-turut ya. Juara ya. Kemudian. Sedangkan Lasio juga kalau juara juga akan. Bikin sejarah gitu loh. Udah lama udah 20 tahun ya. 20 tahun mereka gak pernah juara lagi. Ya dari tahun 2000 pas banget. Iya dari tahun 2000. Kemudian ya kita tunggu nanti tim-tim lain yang lolos ke Liga Champion siapa. Ini yang menarik kan Atalanta nih. Kita partas tunggu juga nih. Apakah bisa bertahan di peringkat 4. Apalagi kalau melihat mereka sekarang sudah ada di perempat final Liga Champion. Apakah bisa lanjut terus sampai ke babak-babak akhir. Kemudian bagaimana Ais Roma dan Napoli yang sekarang ada di peringkat 5-6 juga. Juga harus diperintukan Napoli nih. Kayaknya juga lagi bagus nih sama Gennaro Gattuso nih ya. Karena kemarin juga di Barcelona loh. Waktu lawan Barcelona di Champion juga bimbang juga. Lumayan. Ya nanti kita tunggu bola sportnya. Bagaimana Liga Italy berlangsung lagi. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi. Karena memang ada kabar kalau misalnya ada gelombang kedua Covid nih. Ya tadi yang udah kita bahas sebelumnya di video sebelumnya ya Beri ya. Bahwa mungkin akan diambil plan B, plan C. Mungkin Beri bisa jelasin sedikit plan B, plan C-nya apa Ber? Untuk Liga Italy kalau misalnya siapa nih. Yang udah dibahas itu. Plan B itu berarti akan diadakan playoff ya Mas Gitt ya. Playoff ya. Playoff antara tim-tim yang bersaing di jalur juara. Di jalur kompetisi Eropa sama degradasi promosi ya. Tapi juara nggak ya? Nanti bilang nggak ikutan dong. Nggak ikutan bilang. Pak gua hanya menegaskan itu aja. Orang-orang peringkatnya udah 7 Pak. Nggak, nggak ikutan playoff juga untuk tiket Eropa nggak juga kan? Berat, berat, berat. Iya tiket Eropa juga. Tapi juara... Kalaupun emang nggak mungkin dilanjutkan lagi. Kalau juara nggak playoff ya kayaknya B, ya? Katanya sih ada kesepakatan. Pakai kelas main yang terakhir ya. Bahwa kalau buat juara, kalau misalnya dihentikan lagi nggak dikasih juaranya. Jadi dibiarin kosong. Katanya begitu kesepakatan. Kayak redivisi gitu ya? Iya, kayaknya nggak dikasih. Kecuali yang menemukan tiket-tiket ke Liga Champion, Liga Eropa itu yang... Dan digradasi. Iya nggak, Pak. Iya nggak, Pak. Gak apa-apa gimana? Iya udah nggak mungkin juara. Ya Milan kan udah nggak mungkin juara. Jadi yaudahlah pasrah. Besok Milan di Copetali gimana? Ah, kurang. Milan. Ya, bola supporter. Jangan lupa kasih komentar ya. Kalau bola supporter juga pendapat lain. Mungkin ada Milanista, Milanisti yang masih percaya bahwa Milan akan bangkit di etika Liga Italia dimulai lagi. Silahkan. Kalau mau memberikan prediksi siapa yang juara, JV, atau bahkan mungkin Inter mungkin barangkali dianggap masih punya peluang. Silahkan. Kalau punya pendapat yang baru. Dan mudah-mudahan, berjalan lancar, kita bisa menikmati tontonan sepak bola Eropa lagi. Agak ketemu lagi, bola supporter di video berikutnya. Terima kasih, Bang Wes. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, dadah. Bye. 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 Bye.